Halo saudara mahasiswa, selamat datang dan bergabung dalam kegiatan mata kodiah perencanaan permasaran untuk sesi kedua atau minggu kedua. Apanya setelah mengikuti tutorial ini, Anda diharapkan untuk menjelaskan kembali proses perencanaan permasaran, menjelaskan proses analisis lingkungan, menjelaskan proses ekonomi pasar dalam perencanaan permasaran, serta menjelaskan proses pemetaannya. Sumbernya itu ada di modul 2, silahkan Anda lihat panduan baca pada RAPD. Anda diharapkan untuk aktif dalam diskusi, karena akan menentukan nilai akhir. Nah, sebelum Anda memulai, saya akan share screen terkait materi minggu ini. Untuk minggu ini, materinya adalah perancangan dan pengembangan perencanaan permasaran, modul kedua. Nah, perancangan dan pengembangan perencanaan permasaran, tadi sudah dijelaskan. Konsep dasarnya dan termasuk potensi khususnya bisa kita baca. Sumber utama pembelajarannya dari sini. Oke, suatu perancangan, perancangan dan pengembangan perencanaan permasaran. Suatu perancangan permasaran harus direncanakan atau dirancang. Nah, outline perancangan tersebut harus memiliki struktur yang sistematis agar terbentuk suatu perencanaan yang terorganisir dengan baik dan efisien. Nah, analisis lingkungan ini diperlukan dalam perencanaan permasaran. Sumber-sumber informasi dalam alkanan yang tersebut tadi bisa dari target pasar, dari pesaingnya, dari pembeli individu, dari pembeli organisasi, dari sumber daya perusahaan, teknologi, lingkungan ekonomi, politik, hukum, sosbud, dan dari opportunity ataupun dari ancangan juga. Perancangan dan pada pengembangan permasaran ini ada efeknya, yaitu dinamakan efek kreto. Itu fenomena yang menggambarkan bahwa 80% keundungan berasal dari, 20% peranggan. Nanti Anda baca mengenai efek kreto ini ya, di dalam langkah pemasaran bersasaran. Yang pertama Anda segmentasikan dulu pasarnya. Bagaimana segmentasi pasar? Anda identifikasi dasar-dasar yang digunakan untuk segmentasi pasarnya. Setelah itu Anda susuni profil dari setiap segmen itu. Nah setelah itu Anda bidik pasarnya. Makanya adalah evaluasi nih setiap segmen itu dah ya, tariknya apa. Terus pilih segmen sasaran. Terus selesai sampai ngebedikan. Selanjutnya, tentukan positioning di pasar. Bagaimana? Satu, menyusun positioning segmen-segmen yang dibidik. Jadi susun. Terus baru susun bauran pemasaran dari tiap segmennya. Bauran pemasaran ya ada 4P sampai 7P. Tadi kan minta di segmen, kasih pasar. Apa itu segmen kasih pasar? Itu kelompok pelanggan dengan karakteristik yang sama atau mirip. Jadi disegmentkan yang mirip, dikelompokkan gitu ya. Yang dapat dibuaskan oleh bauran pemasaran tertentu. Nah suatu perusahaan biasanya tidak dapat menyayani dengan sukses, dengan kelompok besar segmen. Kriteriannya bagaimana? Setiap segmen cukup besar, sehingga masih tetap dapat memberikan keuntungan bagi pesanan. Setiap anggota dalam segmen membeli kemiripan yang tinggi. Jadi dalamnya ada kemiripannya. Kriteria segmen itu harus dihubungkan dengan situasi pembelian. Dan segmennya harus terjadi. Nah segmentasi pasar bisa didasarkan kepada analisis pelaku pelanggan. Di mana terdiri dari apa yang mereka beli, berkaitan aspek, nilai, volume, harga, frekuensi pembeliannya, di mana mereka belinya, produk dan layanannya apa. Yang kedua, mengapa mereka membeli, apa keguguran produknya, gaya hidupnya, mode, jenis, kribadian, tekanan dari kelompok, atau frekuensi. Jadi segmen dikasih berat bisa berdasarkan perilaku. Yang kedua, karakteristik pelanggan. Mencangkup ukuran pelanggannya, kompok sejauh ekonominya, pertimbangan demografinya, klasifikasi industri, dan faktor geografi ataupun budaya. Selanjutnya ada pemetaan pasar. Pemetaan pasar adalah cara untuk melakukan segmentasi pasar. Nah pemetaan pemasaran ini, distribusi dan rantai nilai antara pemasok sampai ke pengguna akhir. Jadi dari pemasok sampai ke pengguna akhir. Nah ini bagaimana distribusi dan rantai nilainya? Nah ini harus dipertimbangkan mekanisme pembelian yang beragam, yang dilakukan oleh si pengguna akhir ini, termasuk di dalamnya peranan yang dimainkan oleh para pembeli yang beragam. Mensegmentasi pasar konsumen ada secara geografis, ada demografis. Geografis membagi pasar itu berdasarkan lokasi, ya seperti negara, wilayah, negara bagian, kabupaten, kota, atau pemukiman, gitu atau komplek. Nah kalau demografis, ini berdasarkan variable-variable demografis, besiak, gender, ukuran keluarga, sikus hidupnya, pendapatannya, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan suku bangsanya. Bisa juga secara psikografis. Nah ini mengelompokkan pembeli berdasarkan sosial, gaya hidup, karakteristiknya, atau dari perilaku nih, dari mulai sikap, pengetahuan, penggunaan, tanggapan terhadap suatu produk, gitu ya. Nah itu yang bisa dilakukan dalam segmentasi. Segmentasi pasar secara internasional, biasanya dalam secara geografis nih, atau faktor ekonominya bagaimana, faktor politik dan hukumnya seperti apa, dari mulai stabilitas pemerintah, terus kebijakan monetarnya, birokrasinya, faktor budaya, agama, nilai-nilai hidupnya, bahasa, kebiasaan, perilaku, gitu ya. Nah itu adalah cara segmentasi pasar secara internasional. Oke, itu untuk materi hari ini, gitu ya. Bahkan diskusi, kalian nanti cek di diskusi, gitu ya. Ini setujukan Anda dengan bahwa perancangan-perancangan pemasaran dia perlukan analisis 5 eksternal lingkungan, 5 eksternal adalah lingkungan yang pertama harus dianalisis sebelum inginkan, maka Anda setuju, Anda juga cek nanti di diskusi. Jangan lupa, Anda untuk melakukan hal-hal ini, rangkum modul, gitu ya, berusaha mengerjakan tes tekniknya, akses video, seperti ini, gitu ya, terus becah, setelah. Sekian, untuk video penonton hari ini, sampai bertemu di sini. Sampai jumpa di sini.